Halo Halo kembali lagi di Dienko channel saatnya unboxing temannya ini ini adalah Icin UK65 eh bukan-bukan kalau juga kan Inggris ini versi US nah ini adalah versi receiver frsky kenapa aku beli nih ya karena ini bro brushless kalau ini kan masih dia namanya brush set-set kali ini brushless hehehe langsung dibuka aja segelnya profiler cadangan 4 buah screwdriver sama pengunci dan ada buat-buatnya juga disini ini rakitan ini udah pabrikan dan dinamanya beruntung 19.000 kv brushless sedangkan disini dinamanya masih beraset Jadi kalau pas main FPP dia jatuh kayak gini itu ada fitur truter mode bisa langsung kebalik otomatis kayak gini nah enggak perlu datang ke TKP langsung bisa dikendaliin pakai remote langsung dia bisa balik kayak gini lagi sedangkan si casnya balancer charger ini jika dibandingin dengan ini sama persis dulu bisa dibilang tak persis banget dari itu nggak bisa sampai jadi ada harus pengaturan dan konfigurasi sendiri di aplikasinya bedai VV di komputer atau di HP juga bisa untuk cara settingnya gimana kalian bisa langsung ambil ke channel pilot nakal karena disitu dia udah buat walaupun disitu nama judulnya itu ur65 tapi secara hardware itu sama persis jadi untuk setting-settingnya juga sama persis wuuhuhu baru bangun banget ini seperti ini aku mau coba us65 dari Ichin ini aku udah menggunakan canopy dari betai VV karena kalau canopy seperti ini bakal lebih enak karena engine-nya lebih naik kayak gini kan Jadi kalau pasti gas kenceng tuh bisa dapat feel kameranya kalau pakai canopy bawaan itu nggak bisa ngebut jadi aku pakai ini baterainya aku masih menggunakan bawaan karena ini aku mau coba gimana sih performa US65 atau UK65 ini tanpa pengaturan lebih, kemarin aku ada beberapa perubahan tapi yang aku ubah ya cuma kayak setting flip over alias pas kayak gini kan crash dia bisa balik sendiri terus beberapa channel yang aku pakai disini itu doang tapi untuk soal PID dan pengaturan performanya nggak aku ubah sama sekali disini menggunakan mesin ini EV800D ini harganya sesuai dengan kualitasnya dia udah HD dan ada built-in DVR di dalam ini ada microSD nya disini dan juga disini udah true diversity jadi untuk penerimaan sinyalnya bakal lebih bagus nah disini ada aukoda ini buat ngetes si baterainya udah berapa volt ini habis aku mainin, kalau baru testkan OSD itu 3 volt aku turunin, tapi kalau udah disini paling dia akan naik lagi sekitar 3,7 volt ini ini standarnya jangan kurang dari ini nanti dia bakal mudah kembung aku sekarang menggunakan remod jumper T12 karena kemarin jumper yang T8SG ku dia udah rusak dia udah rusak ya nggak tau kenapa tiba-tiba rusak kayak gitu sekarang aku pakai ini ini worth it to buoy kontrol gimbalnya ini juga lebih smooth daripada yang dulu tapi kalau besar serpan kualitas sih T8SG versi 2 yang whole sensor itu lebih bagus tapi beberapa apa yang lebih bagus ini terutama untuk kalau kalian lebih suka dengan interface open T8SG kalau kalian suka untuk open T8SG kalian bisa pilih T12 series tapi kalau kalian lebih suka dengan interface open T8SG dan dia kontrol gimbalnya lebih pengen lebih bagus kalian bisa pilih T12 yang versi gimbal home sensor kayak gini ini versi biasa baru banget bangun tidur tadi udah flash satu tapi wah kayaknya kepikiran kenapa nggak dicoba sekalian sambil nge-review dikit-dikit lah sih ini tetet taruh tempat datar langsung ngerekam kan via di biar di sini dia udah ngerekam ntar sambil aku berbicara biar suaranya lebih jelas disarming ini akomode stabilizer aja karena ini ada di dalam ruangan lebih enak kalau stabilizer untuk kontrolnya sendiri ini masih BID bawaan udah enak full gas ke depan nah enaknya kalau pakai DVR dan pakai diversity receiver dari isinya E800D ini E800D apa atau apa sih serisnya lupa itu penerimaan sinyalnya bagus seperti ini nggak perlu khawatir oh ya poin tersendiri juga kemarin T8SG nggak tahu gara-gara receiver apa resevernya apa pas di sebelah sini itu koneksinya sering putus tapi kalau di sini masih dapat sekitar 60-an ya dapat 60-an tuh dilihat disitu RSSC sinyalnya masih dapat lumayan coba di sini coba di sini oke mentok kok tiba-tiba tangguh kumeter ya full gas set aku sekarang sih masih nyaman dalam mode stabilizer mungkin kalau mau coba yang lebih bagus lagi alias mode acro aku kan coba di outdoor aja yang ada rumputnya ya karena kalau belajar acro itu biasanya jatuh dan kalau jatuhnya di tempat seperti ini jangan ntar akan sulit maksudnya sulit itu dia ntar akan mudah buat ininya rusak partnya karena dia kebendur tapi kalau di rumput lebih enak uuuh uuuuh full gas lagi ke depan wah enak kayak gini tuh coba diving diving di atapnya bisa nggak uuuuh uuuuh siapa natap dikit bro nampak dikit paling aku sukanya paling di sini tapi jangan hati-hati jangan ember situ karena biasanya itu ada beberapa kondisi ya nggak kondisi sih udah kejadian beberapa kali disitu aku crash dan nyemplung ke ember air akhirnya masuk air dan kalau di ini juga udah di sini juga itu bahaya juga karena kalau jatuh di bawahnya ada kolam ikan dan dia sempat jatuh juga kemarin pas pakai izin itu juga dia jatuh di situ sekarang udah 2 menitan oke oke udah 3,1 sebaiknya aku turun karena pakai baterai 250 mAh cuma dapat 2 menit lebih sedikit harus segera turunkan biar dia nggak jatuh ya makanya saran dariku disarming matiin ke taman ya kalau kalian lebih suka nyerbangin di outdoor apalagi kayak di taman kan ada kayak jogging tracknya pasti nggak akan puas dengan hanya 3 baterai ini jadi sebaiknya kalian beli baterai cadangan kalian bisa tancapin baterai 3s di sini ntar kalian bisa ngecas di outdoor ada 6 port lagi gimana ini salah satu drone whoop kesukaanku US UK65 ini dengan ukuran yang relatif lebih kecil itu lebih enak buat nyelip-nyelip kalau agak lebih gede kayak yang versi 07 atau 08 itu dia lebih gede seginian itu nggak enak lebih bagus aku lebih suka yang kayak gini mungkin yang nggak aku suka ya ini kanopinya yang bawaan itu nggak bagus jadi kalau mau ntarbang ngebut itu Angel nya kurang kurang naik ke atas Oh ya ngomong-ngomong untuk penerimaan sinyal sendiri di sini itu kemarin pas aku baru nyoba open box aku coba itu receiver sinyalnya yang didapet dari ini VTX di sini ke ini walaupun ini udah diversity itu jauh dikit pas kemarah pas di atas kanopi yang kalian lihat tadi itu dia kempres-kempres sekalian penerimaannya jelek tapi setelah aku ganti channelnya ini ternyata bagus dulu pada rencana nya aku mau coba udah ganti pakai LST2 tapi ternyata ini lebih bagus dan LST2 nggak bisa diaplikasikan kesini karena disini tuh selain ada OSD di sini juga ada Smart Audio jadi ada kabel satu lagi atau dua lagi itu yang mendukung Smart Audio Smart Audio yaitu yang di ini di layar tadi itu kan ada beberapa sebelum terbangkan ada beberapa pilihan Nah itu ntar bisa diatur remote disitu langsung via kita lihat FBV nya dan kita bisa langsung setting via remote nya hanya menggunakan kontrol stick di sini tapi aku sendiri sih jarang pakai itu lebih baik pakai aplikasi beta FBV karena lebih nyaman aja kalau kayak di sini karena aku sendiri masih belum begitu menguasai tentang masalah software si dalamnya ini F3 crazy B ini kalau kalian di Android ada aplikasinya sendiri namanya apa ntar yang aku taruh di bawah ini ya udah terima kasih sekian untuk review US 65 UK 65 seperti biasa yang pembeliannya aku taruh di deskripsi video di bawah apalagi sekarang harganya turun ini aku beli dulu ter 1,1 atau 1,2 atau berapa sekarang sudah turun sekitar 1 lebih 7.000 pas aku video ini buat langsung cek aja di bawah Terima kasih jangan lupa untuk like comment subscribe dan sebagikan video video ini ke teman kalian Terima kasih mandi-mandi cuy mandi selamat menikmati